Espresso ini dihasilkan dengan menggunakan satu alat khusus atau mesin espresso. Hai guys, kembali dengan saya Tito dari JPW Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tuntas semua tentang espresso. Dari mulai definisi espresso itu sendiri, apa sih? Dari asal kata espresso. Espresso ini bahasa Itali, yang artinya ekspres atau cepat. Dan espresso itu adalah sirup atau sari pati kopi yang kental. Espresso ini dihasilkan dengan menggunakan satu alat khusus atau mesin espresso yang dapat memadukan antara tekanan dan temperatur yang dapat kita sesuaikan. Biasanya, untuk tekanannya sendiri itu 9 bar dan temperaturnya 90 derajat Celcius. Tujuan dari diciptakan espresso adalah untuk mempersingkat atau mempercepat metode penyajian atau penyeduhan kopi. Biasanya, pada masa sebelumnya, kita butuh waktu kurang lebih 5 menit untuk dapat pesajian menu kopi yang kita inginkan. Namun dengan espresso, hanya dengan 20-30 detik, kita sudah bisa menikmati kopi yang nikmat. Fungsi espresso sendiri itu adalah sebagai pengganti metode penyeduhan, yaitu dengan manual brewing. Biasanya, kita menggunakan waktu yang relatif lama, yang tadi sudah kita bahas. Namun dengan menggunakan metode espresso, kita mempersingkat waktu penyeduhan tersebut. Fungsi selanjutnya, atau pada saat ini, espresso juga dijadikan bahan baku utama untuk beragam menu sajian kopi yang dapat kita nikmati saat ini. Saat kita menyeduh espresso, biasanya kita akan menemukan 3 hasil ekstraksi dari espresso itu sendiri. Yang pertama adalah under-extraction, di mana sari-sari kopi yang kita ekstraksi terlalu sedikit, sehingga menghasilkan espresso yang tipis, encer, lalu rasanya akan cenderung mentah atau greeny, dengan tingkat keasaman yang sangat tinggi, bahkan cenderung keasin. Under-extraction, kita akan dapatkan flow yang terlalu cepat, sehingga sebelum mencapai 20 detik, kita sudah mendapatkan 1 shoot espresso dalam waktu kurang dari 20 detik. Untuk hasil ekstraksi yang kedua adalah over-extraction. Over-extraction adalah ketika kita mengekstrak sari-sari kopi terlalu banyak yang terekstrak, sehingga kita rasa pahit ikut terekstrak. Pada over-extraction, sebaliknya dari under-extraction, kita mengekstrak kopi terlalu banyak, jadi bagian-bagian atau komponen-komponen kopi yang terekstraksi yang cenderung membawa rasa pahit, sehingga ketika kita minum espressonya, itu akan timbul rasa bitter atau pahit yang sangat sekali, cenderung gosong atau burning, bahkan pada saat kita minum, kita akan merasakan lengket atau terlalu tebal dan kental di langit-langit mulut. Flow yang kita dapati sangat-sangat lambat, sehingga dia biasanya hanya mendrip atau menetes saja, bahkan setelah 30 detik sudah terlewati, kita belum dapat satu shoot espresso. Untuk extraction yang ketiga, ini adalah perfect extraction. Inilah ekstraksi yang kita semua ingin dapatkan. Pada perfect extraction, sari-sari kopi yang telah di ekstraksi itu sudah tepat dan ideal, sehingga menghasilkan espresso yang balance, full body, smooth and clean pada aftertaste-nya. Jadi, bagi kalian yang ingin selalu mendapatkan espresso yang perfect dan proper, jangan lupa untuk selalu melakukan kalibrasi. Kalibrasi pada grind size, kalibrasi pada saat dosis atau gramasi, kalibrasi pada saat dosing and tamping. Untuk detail dan lengkapnya bagaimana cara kalibrasi, saya akan bahas di video selanjutnya. Support terus channel JPW Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini.